Intro Shalom, selamat pagi saudara bagaimana kabar saudara pagi hari ini senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu di dalam renungan pagi spiritual life Bapak Ibu pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Roma 9 ayat 30 sampai Roma 10 ayat 3, saya akan bacakan bagian perikok firman Tuhan ini bagi kita semua, demikian firman Tuhan jika demikian apakah yang hendak kita katakan ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman, tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu mengapa tidak? karena Israel mengejarnya bukan karena iman tetapi karena perbuatan mereka tersandung pada sebuah batu sandungan seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan saudara-saudara keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah dan renungan pada pagi hari ini berjudul keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel Bapak Ibu di awal perikob firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini Paulus bertanya jika demikian apakah yang hendak kita katakan pertanyaan ini merupakan pertanyaan retoris yang Paulus ajukan tentang kebutaan bangsa Israel secara rohani dan kepercayaan bangsa-bangsa lain kepada Mesias yang dijanjikan Bangsa Israel yang telah dipilih dan menerima kebenaran sejak zaman perjanjian lama telah dibutakan oleh kebenaran atau oleh hukum yang mereka tambahkan sendiri sehingga ketika Mesias hadir di bumi dalam rupa Yesus Kristus mereka dengan segera menolak dan bahkan membunuhnya sedangkan bangsa-bangsa di luar Israel mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan dan karena itulah keselamatan yang dijanjikan bagi bangsa Israel menjadi milik dari bangsa-bangsa lain karena iman mereka kepada Yesus Kristus salah satu hal yang menarik pada perikop ini adalah mereka tersandung pada batu sandungan Bapak Ibu maksud dalam kalimat ini dijelaskan pada ayat 33 yang menunjuk pada nubuatan Yesaya tentang Yesus sebagai sebuah batu sandungan tetapi siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan Yesus Kristus adalah batu sandungan bagi bangsa Israel sebab Israel hanya menekankan keselamatan berdasarkan perbuatan-perbuatan hukum Taurat dan menolak Sermisias yang dikirimkan Allah untuk menyelamatkan umatnya dan ketidakpercayaan Israel inilah yang menyebabkan mereka kehilangan keselamatan mereka Bapak Ibu Rasul Paulus kemudian meresponi hal ini dengan memberikan teguran serta menaikan doa dengan sepenuh hati agar Israel diselamatkan oleh Allah Saudara kehadiran Yesus Kristus sebagai juru selamat dapat menjadi batu sandungan bagi mereka yang menolak untuk mempercayainya dan menganggap bahwa hanya perbuatan-perbuatan yang saleh saja yang dapat menyelamatkan seseorang hal tentang perbuatan-perbuatan saleh yang menyelamatkan ini sebenarnya bertentangan dengan apa yang dituliskan oleh Alkitab tentang keselamatan hanya karena iman kepada Yesus Kristus Yohanes 3 ayat 16 dan iman tersebut yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang saleh dalam kehidupan sebagai orang percaya kita bisa menemukan ayat ini di dalam Yakobus 2 ayat 17 dengan demikian Bapak Ibu mari responi kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia ini dengan iman yang mempercayainya dengan sepenuh hati dan kemudian mari bertumbuh dalam perbuatan-perbuatan saleh yang meneguhkan iman kita kepadanya Saudara mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar Saudara apakah kita mempercayai keselamatan karena iman atau kita mempercayai keselamatan karena perbuatan-perbuatan saleh mari koreksi hati kita di hadapan Allah dan meminta kekuatan kepadanya untuk dapat bertumbuh dalam iman yang sejati kepadanya selamat menikmati demikian firman Tuhan hari ini mari kita berdoa Tuhan terima kasih satu hari Allah tambahkan di dalam kehidupan kami mari mengenai pemahaman kami akan keselamatan mari bantu kami Tuhan untuk kami bisa memahami makna itu Tuhan sungguh kami bisa dengan sepenuh hati juga mempercayai bahwa keselamatan yang kami peroleh hanya karena iman kepada Engkau dan mari juga bantu kami roh kudus kami bertumbuh di dalam pertumbuhan kami menjadi serupa dengan Kristus sehingga apapun yang kami kerjakan perbuatan apapun yang kami kerjakan pilihan apapun yang kami buat dalam kehidupan kami kami sungguh mencerminkan bahwa Yesus hidup di dalam kami mari bantu kami untuk menjadi semakin bijaksana dari hari ke hari terima kasih Tuhan dan di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa kami mengucap syukur haleluya amin selamat pagi saudara selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati selamat pagi saudara selamat pagi saudara